Pemirsa pemerintah Kabupaten Siang melalui Dinas PU Tarukim luncurkan watermeter prabayar di Kabupaten Siang dan ini merupakan yang pertama kalinya di Provinsi Riau dan juga diluncurkan secara resmi oleh Bupati Siang Alfedri. Dinas PU Tarukim meluncurkan inovasi watermeter prabayar bagi pelanggan SPAM di Kabupaten Siang. Watermeter prabayar ini menggunakan token atau kartu pelanggan untuk pengoperasian pemakaian air bersih. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi air bersih. Hal ini disampaikan Bupati Siang Alfedri dalam sambutannya pada seremonial peletakan batu pertama IPA Indor di Kabupaten Siang. Dan Bupati Siang Alfedri pun mengapresiasi inovasi ini dan masyarakat diharapkan dapat memanfaatkannya sehingga dapat tertib administrasi. Hari ini juga kita melaunching inovasi Dinas PU Kompetensia yaitu watermeter prabayar. Watermeter prabayarnya itu seperti di listrik, pembayaran listrik dengan PLN. Ini beda dengan pasca bayar. Pembayar kita tentu membeli dulu token, baru nanti dilakukan pemakaian air. Sehingga ini akan bisa meningkatkan PAD bagi daerah putensia dan tentunya juga nanti bagi masyarakat yang selama ini kalau pasca bayar kan ada beban bulanan. Dengan ini tidak ada beban bulanan. Ini sesuai dengan kebutuhan pemakaian air dari masyarakat. Penggantian watermeter prabayar ini tidak dikenakan biaya dan masyarakat dapat melakukan pengisian atau pembelian token di loket pembayaran yang telah ditentukan serta kedepannya dapat dilakukan di gerai terdekat. Tentunya watermeter prabayar ini memiliki kelebihannya mihan yakni tidak dikenakan biaya beban bulanan bagi pelanggan. Jaya Ici, Muhammad Irfan, Tim Liputan, melaporkan.